Hari ini pastinya adalah hari yang sangat spesial dan hari di mana Anda bisa berbangga karena telah lulus sebagai wisudawan Institut Teknologi Bandung. Mewakili seluruh sivitas akademika di FTI, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan periode wisuda ke-2 ITB Tahun Akademik 2021-2022. IPK Ayasa 14 wisudawan dengan IPK tertinggi 3,68. Selanjutnya untuk program magister, dari teknik kimia meluluskan 14 wisudawan dengan IPK tertinggi 3,92. Teknik fisika 11 wisudawan dengan IPK tertinggi 3,92. Terus yang berkesan juga selama latihan mandiri itu benar-benar kayak apa ya pertama kalinya benar-benar latihan untuk ekstra bisa olahraga dapet A gitu. Ya ITB harus terus memperbaiki menjadi lebih baik dan menjadi top university. Semoga learning methodnya di ITB bisa on par sama universitas-universitas lainnya di luar negeri yang bagus-bagus juga. Kayaknya tadi udah semuanya ya, semoga ITB sukses selalu. Era disrupsi yang akan Anda hadapi di masyarakat setelah lulus dan menyandang gelar sebagai alumni ITB adalah era yang tidak mudah, penuh kejutan, dan banyak tantangan baru yang tidak ada sebelumnya. Meskipun begitu, era disrupsi ini tentu juga memberikan banyak peluang bagi Anda melakukan lompatan-lompatan inovasi dan prestasi bagi karir Anda dimanapun Anda akan berkiprah. Sekalipun era ke depan akan semakin kompleks, saya yakin pendidikan yang telah didapatkan di prodi-prodi yang ada di FTI yang berkelas dunia akan menjadi pekal yang sangat cukup untuk para wisudawan berkiprah di masyarakat, memajukan negeri, dan mengejahkerahkan bangsa kita. Selamat berkarya, membuatlah kami dan seluruh orang tua Anda semua terus bangga dengan prestasi-prestasi yang akan Anda torehkan. Teruslah berbakti demi Tuhan, bangsa, dan alam amat tercinta, Institut Teknologi Bandung. Kuliah di ITB menantang banget sih, soalnya banyak banget halangannya dan juga banyak banget ujian-ujian yang sulit. Pesannya semoga... Semoga makin jaya, semoga ITB semakin maju dan terus berjaya. Makin sukses, jaya selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.